Beginilah rekaman CCTV yang diunggah oleh salah seorang warga yang merekam aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah pengantar jenazah di Jalan Sunu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian bermula saat rombongan pengantar jenazah melintas di Jalan Sunu, lalu dari arah berlawanan muncul sebuah mobil jenis minibus. Diduga karena merasa jalannya terhalang mobil, rombongan pengantar jenazah ini tak terima, lalu mengeroyok pengemudi dan merusak mobil. Akibatnya korban mengalami luka di bagian wajah dan mobil yang dikendari korban rusak di beberapa bagian. Viralnya aksi brutal pengantar jenazah ini dibenarkan pihak kepolisian sektor Talo, Kota Makassar. Korban dari dalam kampusnya di Atim, hendak pulang ke rumah, kemudian keluar, kemudian berpepasan dengan pengantar jenazah tersebut, di mana korban ini sudah meminggirkan kendaraannya, namun para pengantar jenazah yang kebanyakan menggunakan sepeda motor, menganggap diri mobil korban dan melakukan pengerusakan serta ada yang melakukan pemukulan. Kini polisi memburu pelaku pengoroyokan yang identitasnya sudah diketahui melalui rekaman video.